Terima kasih Yang kedua pertanyaan tentang jodoh Dalam surah Anur ayat ke-24 Tadi sudah kita sebutkan ayatnya Kalau kita periksa sabab nuzul Turunnya ayat itu Sebenarnya adalah tentang pembelaan Allah Kepada ibunda kita Aisyah Yang sedang dituduh di fitnah Bahwa ya beliau pada saat itu Dalam hadis al-if Berselingkuh dengan Sufan bin Al-Mu'atan Adapun Allah SWT membantahnya Dengan mengatakan kalau kalian memuliakan Rasulullah Muhammad SAW Sedangkan Aisyah itu dinikahkan oleh Allah kepada Rasulullah Maka kalau Rasulullah orang baik Pastinya Aisyah orang baik Bagaimana kok sekarang kita mendapati ada orang baik Kok jodohnya tidak baik Yang pertama Allah menyebut disini fenomena umum Harusnya kalau orang baik selera milihnya juga baik Sehingga dia mendapatkan yang baik Tempat milihnya juga baik Sehingga dia mendapatkan yang baik Lingkungan memilihnya juga baik Sehingga dia mendapatkan yang baik Itu hukum normal Artinya kurvanya kurva normal Tentu ada pencilannya Pencilan itu Dalam kurva normal itu kan ada Bagian yang ke kanan atau ke kiri Atau pencilannya Itu ya mungkin Ada hikmahnya Ada ujian dari Allah Misalnya Nabi Hud Maaf Nabi Nuh Nabi Lut Ya Itu juga diuji dengan pasangan yang Tidak sepadan Yang tidak beriman kepada Allah Demikian pula Asiyah binti Muzahim Istinya Fir'aun Diuji oleh Allah Secara ekstrim ya Dengan suami yang Justru Memusuhi kebenaran Memusuhi agama Gitu ya Itu bisa jadi Jadi ada Ada yang diuji Diberikan ujian khusus Tapi Secara umum Kurva normal ya Seharusnya kalau orang baik Dia tahu cara memilih yang baik Ya dengan cara yang baik Di tempat yang baik Selera yang baik Ya insyaallah akan mendapatkan yang Yang baik Kalau ternyata melesat Ya mungkin ada hikmah Boleh jadi Anda diuji oleh Allah Untuk bersama-sama Menjadi baik Saling menguatkan Saling membimbing Dan lain sebagainya Itu Tentu Sangat terbuka Kemungkinan-kemungkinan Intinya tadi Berperasanggap baik sama Allah Minta yang terbaik sama Allah Berikhtiar dengan cara terbaik Tawakal terbaik Insyaallah akan mendapatkan yang baik Bagaimana kita tahu dia baik Ya kalau dia Kita Jemput dengan cara yang baik Kita jemput dengan cara yang Diritu oleh Allah Itu masih Insyaallah dia baik Kalau dia juga Mengajak untuk yang baik Dia juga tidak Menunjukkan Hal-hal Yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala Mengajak kita ini itu yang tidak bener Nah itu insyaallah baik Jadi kalau dia itu orangnya baik Ya baik Kita jemput dengan cara yang baik Ya baik Kita Proses dengan cara yang baik Baik Insyaallah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton